Biar terpicu dan terpacu harus bikin target yang pertama Biar terpicu dan semakin terpacu dalam beramal Contoh kayak gini Apa sih yang dikejar pelari maraton? Yang dikejar pelari maraton garis finish Ada gak sih orang ikutan lomba maraton supaya Ah udahlah aku mau gak mau juara Enggak mereka semua pengen juara Nah kalau long track atau tracknya panjang Mereka gak akan start di awal tuh dengan susut gitu Enggak tapi tetap dia gasnya pelan-pelan Sampai baru di lab akhir dia bakal tambah kecepatannya mereka Nah di bulan Ramadan ini kalau kita punya targetan Insya Allah kita akan memulai startnya dengan benar Gak akan nambang Kita tahu apa yang mau kita kerjain Karena ada agenda yang kemudian kita tulis Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini Maka ada agenda ini yang perlu kita tulis targetan Minimal targetan Saya mau menafalin just 30 misalkan Jangan jadi wacana doang Ayo apalin gitu Kemudian saya mau beli buku sirat nabawi ya Ada buku yang membawa pakuluri Ada banyak tuh ya Baca Intinya target perlu ada Yang kedua Time management Manajemen waktu Dari waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini Maka mau memanfaatin yang mana Rasulullah SAW itu Membagi waktu tidurnya menjadi tiga Tapi gak lama Satu, setelah hijau Yang kedua, sebelum subuh Yang ketiga, sebelum suhur Dan ini gak lama Kalau kita kan sedikit-sedikit tidur Kalau Rasul tidurnya sedikit Nah kita itu terdekat sedikit makan Kalau Rasul makannya sedikit Kalau Rasul itu Sedikit-sedikit sedekat Kalau kita sedekatnya sedikit Sebenarnya harusnya Sekarang mulai ini kita Mengelola waktu yang kita miliki Sama semua potensinya 24 jam Tapi suksesnya beda-beda Mark Zuckerberg Itu sukses di usia yang masih muda Tapi seorang Bill Gates Itu sukses di usia yang diatasnya Dan seorang Warren Buffett Ataupun Steve Jobs Ataupun bahkan yang pendiri KFC Dia sukses di usia yang dua Suksesnya Di waktu yang berbeda-beda Tapi Waktu yang mereka miliki sama Satu hari 24 jam Yang berbeda ternyata adalah Bagaimana kita memanfaatkan Dan semua waktu yang kita miliki Makanya Allah masih Surat yang luar biasa Wal as Demi waktu Kalau kita harus Benda-benda Senantiasa Memanfaatkan waktu yang terjadi Insya Allah ya Itu yang bisa kita lakukan Walau-wau-angsa Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati